Tentunya insentif-insentif diperlukan buat para pelaku pasar, baik buat kami dari anggota bursa maupun juga buat para investor. Mungkin bisa memberikan masukan buat komerita untuk apalagi sekarang dengan kondisi bursa efek Indonesia aktif menerbitkan produk-produk baru, struktur warren, nantinya ada juga perdagangan karbon. Diharapkan ada insentif-insentif yang bisa diberikan kepada terutama para investor ya. Sehingga para investor dalam melakukan aktivitas investasinya di Indonesia ini bisa mendapatkan suatu peluang untuk mendapatkan peningkatan dari investasinya. Jadi mungkin paling simpel mungkin insentif perpacakan, dan mungkin juga insentif-insentif lainnya misalnya berkaitan dengan tarif-tarif yang ada di bursa efek maupun di OJK. Baik, tadi juga Pak Rudi juga menyebut bahwa di 2023 ini sembari menunggu stabil karena memang masih begitu banyak ancaman dan resiko dari ketidakpastian ekonomi global yang mungkin akan merembet ke bursa saham Indonesia tampaknya harus waspada ya dengan adanya normalisasi diperlakukan belum saat ini. Namun dari segi peluangnya untuk 2023 ini kira-kira akankah ada sentimen positif yang bisa diharapkan oleh pelaku pasar melewati 2023 untuk para pelaku pasar terutama anggota API sendiri, tanggapannya. Ya, kalau saya melihat Indonesia memiliki sebuah resiliat yang cukup baik, jadi dari jumlah mungkin bonus demografi penduduknya, terus juga kalau kita seperti kita ketahui jumlah investor saat ini ada kurang lebih 10,4 juta 400 ribuan invest SID, itu sebagian besar kurang lebih 59,08 persen merupakan investor retail dan investor generasi Z, artinya investor-investor muda. Nah, ini yang menurut saya menjadi sebuah peluang ya buat pertumbuhan pasar modal kita, bahwa pertumbuhan pasar modal kita akan didominasi oleh generasi-generasi yang di saat akan datang ini akan menjadi sebuah generasi yang lebih mature ya, baik dari sisi usia maupun dari sisi pendapatannya. Baik, itu tadi untuk peluangnya di 2023 ini, kemarin juga dalam pembukaan Bursa Efek Indonesia, Menko Sri Mulyani dan juga Presiden Jokowi juga turut mengapresiasi, walaupun di tengah ketidakpastian ekonomi global, ternyata Bursa Efek Indonesia tetap bisa menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan di kisaran 4 persen. Menurut Anda dari pandangan API sendiri, 2023 ini bagaimana gerak Bursa Efek Indonesia dan terutama IISG? Pak Rudi. Ya, kalau menurut saya IISG kita masih akan tunggu ya, mungkin di beberapa pasar global itu memang ada kecenderungan untuk turun ya, tapi seperti kita ketahui bahwa namanya uang itu memerlukan alternatif investasi, memerlukan tempat untuk dilakukannya investasi. Nah, kalau dalam situasi misalnya di luarnya lagi investasinya kurang baik, menurut saya mereka akan melihat ke pasar-pasar seperti pasar di Indonesia, emerging market, Bu. sehingga pasar-pasar emerging market ini memiliki peluang ya, limpahan-limpahan dana dari yang mereka lakukan investasi di Eropa maupun di Amerika, yang kondisinya sekarang lesu. Jadi Anda otimistis walaupun dengan adanya ancaman-ancaman di 2023 ini, untuk IISG sendiri akan tetap tumbuh ya di 2023. Namun dengan adanya normalisasi, jika memang benar dilakukan normalisasi pada tahun ini, akankah itu menjadi support tersendiri untuk gerak laju ESG semakin kuat atau malah menghambat karena belum adanya kebiasaan yang kembali sebelum pandemi? Ya, kami harapkan dengan adanya normalisasi menambah ya, menambah apa namanya, level confidence kita, resilience kita terhadap aktivitas investor kita, terhadap investasi di pasar global Indonesia. Harapannya pasti akan meningkat, Bu, ya. Baik Pak Rudi, mungkin sedikit saja mengenai update pertumbuhan bisnis penjaminan emisi hingga akhir 2022 dan bagaimana juga ekspektasi menurut Anda di tahun 2023 ini, Pak Rudi? Ya, kalau kita ketahui bahwa di tahun 2022 tingkat aktivitas penjaminan juga meningkat ya, masalah lebih dari 40 lebih emiten baru, ya kan. Dan diharapkan juga di 2023 ini juga merupakan sebuah prestasi yang mungkin bisa dipertahankan ya. Yang saya dengar memang dari beberapa anggota pursa setelah menjamin emisi maupun juga dari kursa efek bahwa masih banyak sekali beberapa calon-calon emiten yang melakukan antrian yang dimana ini mereka berarti melihat sebuah peluang ya, bahwa proses apa kegiatan fundraising di pasar modal ini bisa menjadi salah satu alternatif buat pembiayaan dari emiten-emiten tersebut.